hai 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 teman-teman apa kabar kalian semua semoga selesai dan sehat ya amin kembali lagi bersama aku non onga udah lama banget ini aku nggak upload ya teman-teman mohon maaf banget karena sekeluarga kami itu lagi flu gitu kan ya semoga teman-teman yang udah luar sana semua sehat gitu karya amin kita bikin garis yang simpel aja oke langsung aja yuk kita ke tutorialnya jadi pertama disini aku siapin adalah wortel yang ukurannya tuh cukup besar ya teman-teman kemudian disini aku potong serong gitu supaya lebih lebar ya teman-teman terus lebih panjang juga gitu kan ya Nah kalau sudah disini aku ambil bagian yang kurang lebih sama lah ya jangan jomblang banget yang satu kecil yang satu besar jangan gitu kan ya jadi nanti kurang menarik lah ya Nah kalau sudah kita ambil satu lanjut kita apa namanya bagian tepinya kita dibagi dua seperti ini teman-teman ya jadi dibagi lima ya Nah kemudian kita bentuk dulu bagian atasnya seperti ini tuh kan udah kelihatan kan ya terus kita bentuk lagi bagian pinggirnya jadi caranya tuh tarik garis dari bawah lengkungkan sedikit ke atas gitu ya teman-teman Nah untuk bagian bawahnya banget kita potong aja seperti ini nah kurang lebih disini jadinya seperti inilah teman-teman ya terus disini aku kumpulin dulu ternyata kurang satu teman-teman jadi disini aku bentuk lagi Oke kita ulangin lagi siapa tahu udah teman-teman yang masih belum mengerti gitu kan ya kita bentuk dulu bagian bawahnya lanjut untuk bagian tepinya kita bagi dua nah seperti ini ini jadi totalnya tuh jadi lima ya teman-teman dibentuk dulu bagian atasnya no bagian tengah-tengah naknya teman-teman dibentuk dulu setelah itu kita bentuk bagian pinggir kanan atau bagian pinggir kiri lah pokoknya ya sesuai dengan keinginan masing-masing untuk bagian bawah banget kita potong aja dan hasilnya seperti ini ini enggak usah direndem dulu karena kalau direndem nanti jadi kaku teman-teman ya untuk bagian tengahnya seperti teman-teman seperti teman-teman lihat disini aku tuh pakai sawi ya batang sawi kalau enggak ada teman-teman bisa pakai wortel itu sendiri misalkan ya teman-teman bagian tengahnya itu atau misalkan mau pakai timun juga boleh nah karena kali ini aku punyanya batang sawi jadi pakai batang sawi aja lah ya Nah untuk batang sawi ini ya teman-teman sebenarnya limbahkan ya kita jarang banget makan batangnya karena yang kita pergunakan untuk makan itu adalah apa namanya daunnya gitu ya jadi kalau misalkan untuk bikin bak mie goreng sawinya daun sawinya dimakan atau dibikin tambahan mie goreng dan batangnya kita bikin garni super simple dan gampang banget pokoknya ya teman-teman biar lebih keriting lagi kita renem menggunakan air biasa atau air es jangan terlalu lama kalau terlalu lama nanti itu bakal keriting banget gitu ya teman-teman ya Nah kalau misalkan udah semuanya untuk bagian tengahnya atau bagian penyanggahnya disini aku siapin timun untuk ukuran timunnya menyesuaikan aja ya teman-teman salah ya teman-teman harusnya yang menyesuaikan itu adalah wortelnya jadi misalkan kalau timunnya besar jumlah dari wortelnya juga harus banyak ya teman-teman misalkan kalau 5 biasanya masih kurang jadi kita tambahin satu gitu Nah kalau sudah tinggal kita pasang aja Oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini sudah support channel ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati